Halo Rekan-Rekan semua, di kesempatan kali ini kami mau mereview proyek sederhana dari Requestion Client yaitu semacam proyek pengendali motor dengan timer sekaligus pembacaan RPM motor Pada proyek ini kami menggunakan ini Arduino Uno yang tipe SMD IC nya sebagai microcontrollernya dan selanjutnya disini ada LCD 16x2 untuk display ini disini kami gunakan tombol 3 buah tombol push button sebagai tombol menu up, down dan juga enter nya disini ada driver motor disini ada motor 12V dengan maksimal RPM pada label terbaca 2400 pada spesifikasi motornya terus disini ada sensor untuk pembacaan RPM motor ini yang akan kita gunakan untuk membaca RPM nya dan ini ada supply tegangan untuk driver motor 12V DC oke, kita langsung coba oke, kita coba reset dulu ya ini tampilan inisialisasi dari judul alat dari klien kami oke, inisialisasi sudah kita sekarang masuk ke menu disini ada menu set kecepatan jadi kita akan mengatur kecepatannya di dalam menu ini ada pilihan untuk set kecepatannya yaitu low medium dan juga high tetap ini kita akan mengenai pada menu set kecepatan yang kita buat disini temer atau waktu untuk counter down nya kita setting 0 jam dan 1 menit Oke Disini motor sudah jalan RPM sekarang masih terbaca 0 Karena sensornya belum terpasang Kita coba pasangkan sensor di antara baling-balingnya Jadi di sisi sela-sela ini ada sensor celah Untuk pemasangan baling-baling motornya Oke disini terbaca Sekitar 800 RPM Untuk kecepatan low Oke kita tunggu sampai ini selesai Nah selesai Tanda selesai di LCD Dan motor juga berhenti berputar Oke kita tes untuk setting kecepatan medium Tekan enter Setting 0 jam Dan 1 menit sama ya RPM juga masih terbaca 0 Sensornya belum kita pasangkan Nah sekarang sudah terpasang Di LCD tampil nilai kecepatan RPMnya Di 1500an RPM Untuk kecepatan medium Oke Oke ini sudah selesai Untuk pengetesan kecepatan medium sudah selesai Sekarang kita coba pengetesan high Kita pilih high Counter Terus Setting timer nya Counter down untuk Jam 0 jam Dan kita pilih 1 minute juga Oke Kita pasangkan Sensor nya Oke Jadi di LCD Pembacaan untuk kecepatan high Terbaca RPM sekitar 2400 Lebih 6 ya 6-7 begitu Oke Pembacaan nya cukup stabil ya Dan ini RPM nya masih bisa kita adjust sebenarnya Dengan menggunakan kalibrator touchometer begitu ya Karena kebetulan kami belum ada touchometer Kita sesuaikan dengan label di motornya sini Untuk pembacaan nya Untuk Full tegangan yang masuk ke motor itu sekitar 2400 Dan menyesuaikan untuk Kecepatan medium dan juga low nya Untuk adjust nya Sekiranya ada Alat perbandingan kalibrator begitu Masih dapat kita adjust Oke Sekian itu saja review dari Alat yang di request dari klien kami Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton